selamat menikmati di sini ada soal dan ini usah saya kirim aja dulu ya kak biar kakak-kakak bisa lihat usah saya kirim ke grup aja oke lala eh kok kas 12 kakak kok diam aja 10 A 10 B and then iya oke silahkan dilihat udah usah saya kirim ke grupnya ya kak coba kakak-kakak baca supaya gak susah sambil dilihat which one is it aku jadi bingung sendiri oke nah there is oh iya pengantar dulu ya lupa saja last week we have told about narrative text right kita udah belajar narrative text siang minggu lalu ya kan minggu lalu mesti narrative text and then kita buka juga we talk about si isumboshi ya isumboshi oke and here i give you soal latihan exercise about it about narrative text and i want you to answer the questions one by one wow so many people here there are 120.000 people wow ya sabar-sabar lah ya mungkin ini ada udah hawa-hawa mau puasa gitu ya kan udah ya malesnya itu makin dan makin bertambah oke nah we can see here there is a text about the once a cap seller so it's about the cap seller was passing through a jungle a jungle he was that tired gak gak matek betulan ya dead tired itu capean setengah mati and needed to rest dan perlu istirahat oke then he stopped and spread a cloth under a tree kemudian dia jangan kak ini siapa ya kemudian dia berhenti dan spread a cloth itu artinya adalah membentangkan kain under a tree di bawah pohon he placed his back dia meletakkan tasnya full of caps caps apa kak what is a cap seller apa artinya cap topi good ya so it's about penjual topi tentang penjual topi ya berarti dia penjual keliling keliling jadi dia jualan topi keliling kemudian dia capek and he want to take a rest he wanted to take a rest under a big tree and and lay down with his cap on his head dan dia itu berbaring dengan topi masih di kepalanya the cap seller had a sound sleep for one hour kemudian dia tertidur pulas selama satu jam when he got up ketika dia bangun the first thing he did was to look into his back kemudian pertama kali yang dilakukan adalah melihat ke dalam tasnya he was startled when he found all his caps were not there kemudian dia bingung apa namanya istilahnya apa itu panik ketika dia menemukan tidak ada lagi disitu tidak ditemukannya lagi topinya di dalam tas tersebut he was wondering where they could have gone kemana perginya ini dia bertanya-tanya indeed he was greatly puzzled dia bingung bertanya-tanya puzzled when he looked up the sky ketika dia lihat ke atas he was very surprised to see monkeys sitting on the branches of a tree kemudian dia nampaknya monkeys berarti monkey-nya banyak ya monyet-monyet sitting on the branches mereka bergelantungan di dahan pohon duduk-duduk di dahan pohon each wearing a cap on his hat you can imagine jadi the monkeys sitting on the branches mereka duduk-duduk di dahan pohon sambil pakai topi they had evidently done it to imitate him supaya niru-niru dia namanya monyet ya you know kan he decided to get his caps back by making a humble request to the monkeys dia memutuskan untuk meminta kembali dengan membuat permintaan yang humble rendah hati to the monkeys yang waras ngerti ya namanya monkey mana bisa klik kita berantem sama monkey aja in return the monkeys only made faces of him Kakak Memah jangan dilewati orang sholat tepukin oke ternyata dibuatnya seperti itu dia malah diajak-ejak and then when he began to make gestures even when he raised his fist toward them to threaten them they also imitate him pokoknya apa yang dia lakukan ditiru sama si monkey tadi at last he hit upon a clever idea kemudian dia clever idea dia think kira-kira seperti itu monkeys are a great imitator monyet itu peniru yang hebat he thought pikiran dia so he took off his own cap kemudian dia di karena dilihatnya karena dilihatnya si monyet tadi itu suka meniru-niru jadi dilepasnya topinya sendiri and threw it down on the ground kemudian diletakkannya ke tanah as he had expected seperti yang diharapkan dia all the monkeys took off the caps and threw them down on the ground dibuat seperti itu sama si monkeys quickly he stood up and collected the caps langsung dikumpulkan topi tadi put them back into his bag and went kabur you know udah paham ceritanya it's a quite interesting story say now who wants to answer the questions number number 80 why was each monkey wearing a cap on their head why was they were imitating the cap seller iya tapi kak ini karena kita bahas sama-sama makanya kita baca dulu semuanya ya cuman kalau misalnya kalian lagi ujian jangan gitu bikin kalian artikan dulu translate terjemah satu-satu habis waktunya jadi kalau in the middle of examination first you have to read the question baca dulu pertanyaannya and then look for the answer from the text kemudian cari kenapa disini sering kali connect unstable nanti lagi hilang balik lagi ke awal jadi kalau kalian lagi ujian itu baca dulu soalnya habis itu cari jawabannya di dalam text segitu caranya ya kak what is next number 81 itu tadi siapa kakak yang jawab kak number 80 siapa yang jawab tadi Zahra Arika Arika oke ya so the answer is C they were imitating the cap seller mereka mengikuti ya kita bilangnya bukan mengikuti ya kak meniru imitating iyalah meniru si penjual topi supaya sama dia pake topi ini gak ada lagi yang gak tau artinya kan teasing teasing artinya apa mengejek teasing iya number 81 what is the moral value of the text moral value kita bilang moral lesson what is it enggak ini kan di atas ada berarti gak ditengok yang saya kirim saya kirim ke grup enggak ada enggak masuk oh gitu cuma denger suara aja jadinya ya it's okay so what is the moral value I will read the choice what is the moral value of the text monkeys A monkeys are clever animals moral value nya kayak moral lesson nya monkeys are clever animals B put your belongings in a safe place put your belongings in a safe place C E yeah see kindness must be possessed by everyone D foolishness is the source of faulty E you have to know who you are talking to A Ayo yang mana moral value nya E E kalau yang C itu artinya adalah kindness must be possessed by everyone kebaikan harus dimiliki oleh setiap orang is there any relation yang D foolishness is a source of faulty kebodohan adalah sumber kesalahan yang E you have to know who you are talking to kamu harus tahu kepada siapa kamu berbicara mana yang betul yang Yai kenapa yang fullnya fullnya disini maksud kakak the monkey is full maksudnya full yang namanya monkey jelas otaknya separuh namanya monkey makanya kita jangan separuh sama kakak sama kakak sama monkey tapi disini you have to know who you are talking to maksudnya gini jadi kayak si capseller tadi kan capseller tadi itu dia kan udah berbagai cara dilakukan untuk si monkey kan ternyata dipelajari dia bahwa si monyet ini niru-niru habis itu dibikinnya lah kayak mana caranya supaya dia bisa apa namanya mendapatkan topinya kembali cocok lah seperti itu you have to know who you are talking to tau dia dia yang dihadapi dia itu monyet kayak gitu monyet kebiasaannya seperti apa gitu kan nah dapatnya di situ dapatnya lagi balik itu kira-kira itu kodanya ya kak moral lessonnya kalau bahasa Indonesia kita bilang gak amanat ya next the next sex Donald's new hat tadi cap ini hat apa bedanya cap sama hat ha usaha nanya kalian nanya balik apa bedanya cap sama hat iya iya betul iya jelas jelas bedanya dibentuk ya kak kalian bisa lihat nanti if I'm not mistaken kalau usaha gak salah kalau usaha gak salah berarti betul kalau cap itu dia topi yang ada ini ya yang depannya muncung kayak topi sekolah kalian kayak topi SDCMP itu tau kan topi biasa yang ada muncungnya itu kalau hat itu dia topi kayak pake-pake orang ah betul iya topi yang keliling dia ininya kak topi pantai topi topi polisi topi polisi kayak mana topi polisi itu kenapa bukan topi polisi kacau itu kan modelnya eh enggak ya oh iya memang lain-lain topi yang kalau orang Inggris zaman dulu orang Amerikan zaman dulu gitu tau kan topi pantai topi pantai kan keliling dia itunya topi pantai kalian pernah ke pantai terus beli topi bisa saya belum nah topi cowboy iya iya itu dia hat if i'm not mistaken kalau enggak salah ya kalau salah maaf kalian bisa lihat lagi nanti di google ini download sini betul-betul download karena ada download ada DC berarti ini kayak we talk about the duck family tau DC duck kan Donald duck tau pasangannya itu kan Daisy namanya Mickey Mouse kawannya lagi Donald's new hat one day Daisy decided to buy Donald's new hat suatu hari si Daisy memutuskan untuk membelikan si Donald topi baru your hat is out of fashion topimu itu ketinggalan jaman katanya she said come on i'll buy a new one ayo aku berikan topi yang baru Donald knew that Daisy was right so she agreed to go to a hat shop jadi dia setuju untuk pergi ke toko topi as she went in Daisy took off his old hat hey what's going on as she went in ketika dia masuk ke dalam toko Daisy took off his old hat jadi si Daisy itu dibukakan topi si Donald hey what's going on hey kenapa asked Donald kata si Donald i'm taking off your old hat because it's so ugly waktu mau masuk ke toko itu aku lepaskan karena jelek we don't want the assistant to see you wearing it do we kita gak mau kan si penjaga toko melihatmu memakainya kata si Daisy Donald just said no you're right we don't enggak katanya i mean maksudku ya benar benar pertama dia bilang enggak takut dia maestrinya in fact sebenarnya sebenarnya Donald was very fond of his old hat dia sangat suka fond of itu like very much gemar hobi apa bilang sangat menyukai although he didn't mind getting a new one walaupun dia gak keberatan didn't mind itu tidak keberatan getting a new one mendapatkan yang baru if Daisy paid for paid for it bukan paid for maksudnya kalau dibelikan sih gak masalah jadi dia suka sama topinya cuman kalau ada yang membelikan gak masalah